Oke, oke, yuk. Terakhir, supaya kami bisa mendengarkan dan bisa memahami dengan baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami setelah berdoa dan mengucapkan syukur, ya, amin. Amin. Oke, terima kasih, Renaudi. It's supposed that we speak, you deliver the prayer in English. Oke, first of all, welcome to Mr. Selamat Bibowo. Terima kasih. Mr. Selamat. Good morning, Mr. Selamat. Good morning, selamat pagi. Sukses semua buat Bapak, buat anak-anak. Oke, thank you, Sir. Oke, so, today, ya, we are going to have a new topic. So, before the PTS, before the Mitzmaster test, we discussed application letter, ya. You have made, what was the, okay, sorry, sorry, ya. What was the last thing that you did? You collect your CV, right? You collect your CV and then you collect also your application letter, oke. And I think you have seen your result, ya, the result of the Mitzmaster. And, ya, some of you still got below the KKM, ya. Hopefully, you can chase it after this. Oke, now we are going to discuss a new topic, ya. That is caption. Caption. What is caption? What do you think in Bahasa Indonesia? What is caption? Apa sih caption itu? Any ideas from you? Kira-kira caption itu apaan, ya? What is caption then? Keterangan, Sir. Keterangan, oke. Something like that. Oke. Muti, what do you have in your mind about this one? Caption. Oke, anyone? Caption. Sampai. Jelasin yang menjelaskan sebuah gambar. Oke, satu keterangan yang menjelaskan gambar. Oke, thank you. So, please respond in English because we are in the English session, oke. So, I will share my screen to you. And, ya. So, ya. So, today's discussion is caption. And this is special for grade 12, ya. And then, this is the basic competencies, ya. As usual, in curriculum 2013, we have pengetahuan dan keterampilan. So, the basic competencies for caption is membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan justru kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk text captioning. Dengan Sorry. Sorry. Sorry, sorry. Ini mau saya ngeser. Memberi dan meminta informasi terkait gambar, foto, tabel, grafik, bagan sesuai dengan konteks penggunaannya. And then, menangkap makna. This is KD4, ya. The keterampilan, the practice, ya. Menangkap makna secara konteksual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, atau bagan. Oke. And then, the indicators, ya, the things that I want to get from you today, ya, at least you got one, to understand the social function of text caption, ya, of caption text, and then to understand the structure of the caption text, and then to understand the language features of the caption text, and then to get the meaning of caption text. Paling gak ada, at least we have four indicators for today, because we have only 40 minutes of the session. So, ya, the purpose, tujuannya adalah di akhir pembelajaran kalian bisa menangkap makna, to get the meaning. Itu yang pertama, ya, sesuai dengan disini. First is to differentiate, ya, untuk membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. And the second one is, at the end of the session, you have to be able to catch the meaning, to get the meaning from caption text. Okay. So, in the first time, I asked you, I asked you about what is caption text. But before that, I want you to watch a video about this one. Yeah, please pay attention to the video. It might be fast, but I will explain more about that one, okay? I'll see you next time. 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 And then, so, caption text is a brief description, heading, or title that identifies or introduces a document, graphic, photograph, or table. So, it can be document, graphic, photograph, or table. So, in the video, so, in the video, so, in the video, it is mentioned, it mentioned about photo captions. This is also a thing that we are going to do at the end of the session. Okay. 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 So, 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 so from the pictures that we see okay so and then the generic structure so the structure is generic what is generic here is i mean it is very flexible whether uh you want to develop the simple one or the complex one but at least it has these three things yeah the first is the title and then the and the section heading and then the future the features the language features are unsur so we have exclamation question adjective phrase and sometimes personal phrase it depends on the things that you want to explain during the process of making the caption and then so what are the rules of writing a caption so you must apply specific information and then use present tense for the first sentence and captions are written in the complete sentences and clearly identify the people and mission of the photo and if you have people in the photos please mention the people from the from the person yeah from the left to the right dari kiri ke kanan bukan bebas ya but from the left to the right so how to write a caption text first you have to observe a picture or video that you will give the caption and then find out the message that will be sent from the picture before you write caption and then write the sentence for phrase under the picture how many things are there in the caption you know ada berapa sih yang bisa menjadi caption tadi yang di video tadi ada satu photo caption apa yang yang lain selain photo caption apalagi kira-kira video caption okay what else good video captions photo caption what what was the question yeah what are the types of caption so in the video it talks about photo caption video captions video captions okay what else good video captions photo caption what is it what else okay so next here are the examples first something that we call with photo captions okay in photo captions as you can see here yeah first you put the photo okay yeah photo caption in some other thing uh terms we call it as photo news yeah photo news it is a news but it is in photo okay okay so you put the picture here photo here and then you put the caption here below the picture for example here on the left uh on the left side we have a picture of a water vendor the name is sumara and pushes a car carrying jerry cans of water in the penjaringan area in of Jakarta and then yeah he is the water seller well in the second picture it is in india so it is a photo of indian workers scoop a sewer cleaning machine on a truck before it's unveiling during an event to celebrate something new okay the first one is photo captions and the next one the second part is the development of photo caption something that we call as expanded captions something that we call as expanded caption so what is expanded caption in a simple way yeah expanded caption is the same as the same as photo captions but it is more complete than photo captions yeah photo caption is the simple one so as you can see on the photos on the right side yeah the photo in the right side that it is the picture of river frames in london but not like uh photo captions yeah the right uh the maker of this uh caption wrote what camera did he use what uh that he used to make the picture this is canon and then we can d70 and then the the lens yeah the lens size that he used and then the shutter speed and then the eso and then the focal length and also there is some notes about the picture okay so expanded captions is the development yeah of the photo caption okay and then the third one yeah after we have can you repeat uh what can i have here anderson what is the first part what yeah what is the first caption that i have explained uh photo caption good and the second one expanded caption expanded caption okay what is the difference between photo caption and expanded caption uh expanded caption is like photo caption except it's longer and more complete okay 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 thank you anderson it's very good excellent okay thank you now we move after the expanded captions yeah we move to the third caption identification group of captions like what i had told you before that it is a photos of people so please tell me dari mana kemana we have to mention the name of the people there uh uh can i have okay felicia can i have felicia to help me from from the middle or from the corner you mentioned the group captions here i told you just now um um from the beginning uh from the edge or from the middle or from where if you want to write caption pro group 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 caption like this one i don't even remember please remember i told you just now okay anyone else no come on please come on come on i just explain just now come on from left to right okay who is who said that i can talk i cannot see here okay thank you guys yeah if we have identification group caption we have to mention the names of the people from left to right yeah from left okay from left to right right okay okay so like we can see here yeah so the main focus of the picture here in Taj Mahal is the canadian prime minister justin Trudeau okay and after that yeah after that we mentioned from the left from the left is the wife sophie and then the son hadrian and savior and the daughter here the last one so from the left to the right so this is a question kenapa Trudeau duluan yang disebut why do uh why did the writer put justin Trudeau first here not the wife not the girl not the woman because he is the center of attention yeah while his wife yeah maybe we don't know her so much something like here yeah here is from left to right belgian royal couple king philippe and queen matilda post in the Taj Mahal so from the left to the right and then and then the last one something that very often to be made yeah very often to be made meme yeah the last one is meme or we can call it as quote captions yeah quote captions okay for example you have a picture of a demolished bridges so you want to quote something related to the demolished bridges here i demonized my bridges behind me then there is no choice but to move forward yeah saya hancurkan semua jembatan di belakang saya for we have no choice karena kita gak ada pilihan lain but to move forward okay and then after that i think i do i really do uh i really like this quote who can help me to uh to read this one the the quote on the right who can help me to read this one hello who can help me to read this one i am trying to stop liking you please speak louder agnes i'm trying to stop liking you because i want to love you because i want to love you but the picture is so funny that where the the girl the woman punches the man so what does it mean why why do you think that the girl say that i want i'm trying to stop liking you because i want to love you okay until this point you get do you have any questions so far i will make a review here please mention the four things of the captions that we have today come on uh i will ask abel four captions that we discussed just now number one the four captions that we discussed just now daniel gottai news and then group captions and the last one is like uh group capture eh quote caption okay very good i like this one okay this one you it means that you pay attention on your explanation okay so this is a big explanation of um caption text not not many things that you can develop for uh getting the meaning yeah but before that okay before that okay before that i want to check your understanding once more i want to check your understanding once more first okay first what is caption text um um caption text is a caption text is a what appears below an image okay a text that appears below the image okay you have your own definition it's very simple okay but it's true also okay thank you and then uh what is the generic structure so remember you still remember a sentence yeah somebody come on yes brian yeah it's usually a sentence no no the structure this one okay yeah so remember this one okay i gave you a short clue that from that one is a general structure that combines several sentences into paragraphs or narratives no 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 the structure the parts bagian-bagiannya title title okay and then picture so the first is the picture okay and then title and then the third the explanation okay title delete and the heading okay title delete and the heading okay so after this yeah i'm going to ask you to find some photos but not now okay let's have a let's have a quiz for this one let's have a quiz for this one so turn on your cell phones yes turn on your browser or turn on your apps okay turn on your apps okay and then i will share my screen go to this part yeah you are going to have quizzes here ready ready come on wait sir okay okay make it fast please this is the code yeah okay come on still three okay come on still three okay come on yes okay okay thank you okay come on come on okay come on so the id 14 so far okay 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 18 so far 19 so far 20 so far okay 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 six more students five more students okay come on 10 questions only okay 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 come on come on join myquiz.com or you can download the apps yeah it is available in the playstore oh oh ini myquiz.com bukan quiz join myquiz.com just yeah just write write this one join myquiz.com on your browser it's easier than to write quizzes okay i think let's start the discussion okay don't worry don't worry it is not like kahut yeah it's different with kahut in kahut it is uh if the quiz has been started you cannot join but in quizzes you can join even though you are late okay okay one more student quiz left here okay i think not to waste much time let's start our quiz three two one ready yeah 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 no yeah 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 selamat menikmati 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 menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati oke 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 terima kasih oke 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 Kemudian Bapak sudah memberikan video sebagai pemancing Itu sudah oke Kemudian Bapak juga sudah tanya-jawab Interaksinya berjalan sangat baik Bapak juga sudah memenuhi standar untuk teknik pertanya Yang pertama Bapak lempar Siapa saja yang bisa jawab Itu tujuannya untuk melihat inisiatif anak-anak Jadi menjawab atas inisiatif sendiri Itu bagus ya Yang kedua Bapak juga sering melempar untuk menunjuk langsung Itu juga penting Karena supaya mereka siap setiap saat Untuk ditanya agar mereka siap mengikuti Dua-duanya Bapak sudah lakukan dengan sangat baik Kemudian terakhir juga Bapak tutup dengan kuis Untuk penilaian Saya memang berharap setiap pertemuan itu Apapun bentuknya Boleh kuis Boleh google form dan sebagainya Idealnya memang ada penilaian Akhir Walaupun tidak panjang Boleh Ini tadi cukup menyenangkan Panjang gak apa-apa Karena saya pikir Tujuannya tercapai Jadi walaupun agak panjang Tadi gak masalah Dan saya juga bagus tadi Saya biasanya Melihat orang pakai kuis Itu kadang-kadang nunggu Ditutup sampai semua anak menjawab Menurut saya kurang bagus Pak ya Tadi Bapak tutup ya Begitu waktunya habis Bapak tutup gitu Nah itu yang bagus memang seperti itu Jadi Gak usah nunggu anak menjawab semua Karena nanti bisa terjadi Anak yang sudah menjawab duluan Sudah posisi di atas Sudah habis soalnya Kemudian disusul nilainya oleh anak yang belakangan jawab Itu bisa terjadi di kuisis Oleh karena itu Misalnya Bapak pastikan 7 menit Atau berapa menit Selesai Anak belum menjawab selesai semua Gak apa-apa ditutup Karena ini kan kuis Nah itu gak apa-apa Bagus ya Bapak udah tercapai lah Tekniknya Jadi mungkin Bapak sampai menjawab semua Udah Dan ditutup dengan tepat waktu Saya pikir udah Sangat ideal Kemudian yang terakhir juga Bapak ngambil kesimpulan Jadi sudah bagus ya Diambil kesimpulan secara bersama-sama Artinya diminta pendapatan Itu sudah oke Jadi secara umum Sukses lah buat Bapak ya Terima kasih Purut Gurunya sudah luar biasa Kemudian barangkali Sedikit masukan ya Barangkali bisa dimanfaatkan Karena saya bukan Orang Belajar bahasa Inggris Tapi mungkin Kalau memang pas Moho dipakai Kalau tidak pas Gak apa-apa Yang pertama Tadi untuk video Saya agak melihat Terlalu cepat Gitu Karena durasi Pak Iya Bapak bisa paus Pak Itu Pas misalnya Satu caption selesai Itu Paus dulu Syukur Bapak bisa menjelaskan Sedikit gak Bapak Dibantu dengan kalimat Bapak Kalau memang dianggap Tidak jelas Karena tadi kan musik isinya ya Ya itu bisa di paus Itu supaya Anak-anak bisa mengamati dulu Itu barangkali ya Kalau memang pas ya Monggo gitu Yang kedua Ini hanya Idealnya ya Pak ya Jadi konsep pembelajaran sekarang Itu idealnya Tidak memberikan definisi di awal Itu artinya Bapak Sampaikan Fakta Gambar Video Kemudian Bapak komentari Atau anak diajak mikir Nah setelah itu Baru kita ambil Definisinya Gitu Jadi definisi Setelah anak dirancang Dirangsang untuk Mencari tahu dulu sebentar Baru diambil definisinya ini Idealnya seperti itu Ya mudah-mudahan pas Di bahasa Inggris Kalau di bahasa Inggris Tapi di mapel lain Idealnya begitu Idealnya begitu Jangan langsung Yang dimaksud ini adalah Ini Jangan Tampilkan fakta Nah setelah itu Ayo diskusikan Oh ternyata Kalau yang dimaksud dengan Caption Adalah ini Nah gitu Nah kemudian Bapak Jajar Ada 4 atau 5 Nah kemudian Ini caption tentang apa Ini apa Coba pikirkan dulu dah Gitu Nah setelah itu Bapak ini Pasti tahu Oh ini caption tentang ini Ini caption tentang Nah itu Barangkali itu hanya Tambahan saja Ya Tapi secara Umum luar biasa Bapak Terima kasih Burut Terima kasih Pak Andoko Monggo silahkan Burut Mau ngasih Closing statement Monggo Selamat siang Selamat siang semuanya Terima kasih Sekali lagi Buat Pak Selamat Di tengah-tengah Kelemahan tubuhnya Boleh bersama-sama dengan kita Sehingga hari ini Boleh Melakukan supervisi Khususnya untuk Pelajaran Bahasa Inggris Untuk Serhandoko Untuk Serhandoko Sangat interaktif Kelasnya sangat hidup Pada siang hari ini Dipertahankan Serhandoko semakin banyak Untuk menggali Kreativitas Menggali Apa Hal-hal yang berhubungan dengan Project Berhubungan dengan Apa Pembelajaran Media pembelajaran Ini Serhandoko ini Pak Selamat Dia sangat melek Dengan IT ya Termasuk Ser Aris juga Sangat melek Sehingga Banyak Apa Banyak sharing gitu Serhandoko Ser Aris ini Orang yang Sangat Cepat Dengan IT Sehingga sering sharing Kepada kami semua Guru-guru Semua sering dibantu Sering di Di sharing Hal-hal Hal-hal yang terupdate Mengenai IT Yang sehubungan dengan Media pembelajaran Ini sangat Menolong kita semuanya Sehingga Terus menggali Terus ditingkatkan Saya melihat Setiap Pembelajaran Yang hanya Satu jam pelajaran Pak Itu sangat Menurut saya Sangat lebih efektif ya Masuk sekali Ke anak-anak Dibanding dengan Yang dua jam pelajaran Dua jam pelajaran itu Pasti ada Grafik turunnya Karena setelah itu Di Closingnya baru naik lagi Tapi kalau Satu jam pelajaran itu Anak-anak Jauh lebih Jauh lebih melek Jauh lebih melek Jauh lebih fokus Dalam Pembelajaran Itu yang Saya lihat Beberapa kali Saya supervisi Yang hanya Untuk satu jam Pelajaran ya Sehingga Saya melihatnya Guru-guru Sangat Berkembang Dalam Situasi yang Sangat terbatas ini Termasuk juga Ini Serhandoko Ser Aris ya Itu sangat Berkembang ya Untuk hal-hal Seperti ini Jadi terus Diringatkan Serhandoko Untuk Untuk Memanfaatkan Waktu Banyak-banyak Kasih projek Anak-anak Karena bahasa ya Supaya Anak-anak Lebih aktif Untuk dalam Berkomunikasi Sehingga Ketika Nanti Menjadi Alumni Mereka Merasa Bahwa Saya belajar Bahasa Inggris Inactive Inggris Itu memang Betul-betul Dibantu Di SMA Kenaan Apalagi Program Besar Kita Adalah Program Leading Anak-anak Untuk Lonely In Bahasa In Bahasa Mandarin Dan In Bahasa Inggris Jadi Ini Memang Program Besar Kita Sehingga Berharap Melalui Proses Pembelajaran Khusususnya Bahasa Dan X-School Kita Sebetulnya Basisnya Adalah Bahasa Kembali How To Learn To Practice Entah Bahasa Indonesia Bahasa Mandarin Atau Bahasa Apapun Jadi Sebetulnya X-School Kelas Yang Ada Di Sekarang Ini Basisnya Sebetulnya Juga Itu Pak Sehingga Dukungan Dari Kelas-kelas Bahasa Ini Sangat Penting Untuk Kompetensi Dari Anak-anak Itu Sendir Jadi Terima Kasih Sudah Menyiapkan Semuanya Dengan Sangat Baik Sehingga Boleh Berjalan Dengan Lancar Pembelajaran Pada Siang Hari ini Terima 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 Selamat Untuk Kunjungannya Mohon Maaf Jika Tidak Ada Sajian Dan Apapun Dari Kami Sekarang Semuanya Virtual Pak Mudah-mudahan Ini menjadi Pembelajaran Yang Sangat Bagus Terima 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 Anak Anak Tua Menyatakan Statement Seperti Ini Bersyukur Anak-anak Seperti Sekolah Biasa Walaupun Dengan Media Yang Lain Karena Kami Melihat Bahwa Anak-anak Seperti Di Dalam Kelas Ada Komentar Komentar Seperti Itu Dengan Mendevelop Virtual Kelas Ini Trust Orang Tua Sepertinya Semakin Baik Kepada Kami Semua Sehingga Kalau Ada Yang Perangkatnya Panas Perangkatnya Ini Memang Resikonya Itu Pak Kami Belum Bisa Memberikan Solusi Harus Bagaimana Belum Bisa Cuma Melalui Proses Semoga Kami Bisa Memberi Solusi Yang Terbaik Seperti Apa Tapi Untuk Sementara Sampai Tiga Bulan Pertama Ini Tidak Ada Komplain Dari Orang Tua Tidak Ada Komplain Yang Berarti Dari Anak-anak Paling Mereka Mengeluh HP Saya Panas HP Saya Panas Mem Seperti Itu Aja Tapi Selebihnya Sampai Mereka Prontal Itu Orang Tua Dan Siswa Tidak Ada Kalau Semua Anak Pakai Laptop Lebih Nyaman Lagi Bu Betul Pasti Nggak Panas Yang Pertama Pasti Nggak Panas Yang Kedua Tadi Pilihan Pak Handoko Tepat Pakai Kuisis Kalau Pakai Kahud Idealnya Pakai Dua Perangkat Jadi Satu Buat Lihat Soalnya Satu Buat Jawab Kalau Satu Itu Agak Ripet Pulak Baliknya Jadi Tepat Pakai Kuisis Nanti Barangkali Kalau Nanti Semua Anak Punya Laptop Mungkin Lebih Seru Kalau Pakai Kahud Lebih Seru Tapi Butuh Perangkat Dua Kalau Anak Punya Dua Baru Nyaman Terima kasih Sekali Lagi Salam Terima kasih Pak Sehat Selalu Terima kasih Pak Selalu Sampai 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 Saya Pamit Dulu Sampai 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 Sampai